Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Halo guys Balik lagi di Dona Arena Channel Hari ini saya berada di Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat Yang sedang berkabut Sore hari Dan jalurnya juga lagi sepi Atau lagi gak macet Kita lihat disini Suasana di jalur puncak ini ya guys Seperti apa Kita lihat di depan sana itu sudah kelihatan Sebelah kiri warung-warung yang berwarna Dan juga berbahaya Nah itu adalah warung-warung Yang menyediakan Sajian-sajian khas menu puncak Yaitu indomie Dan juga jagung bakar Nah disebelah kiri kita itu Adalah resto ya guys Disini resto-resto ini menyediakan Makanan-makanan yang agak berat Seperti nasi goreng Sotok igas, saub buntut, sate Dan juga lain-lain Nah disini sebelah kiri itu Pintu langsung menuju ke kebun teh Jadi kalau kita makan di resto-resto itu Mereka menyediakan area makannya itu Langsung menghadap ke kebun teh Dan sensasinya itu Kadang-kadang kalau misalnya lagi kabut kayak begini Kita makan di dalam kabut Dan dingin dong Dan disebelah kanan kita itu adalah pintu masuk menuju area wisata telaga warna dan telaga cesaat Disana selain menikmati view danau atau telaga Kalian juga bisa menikmati permainan seperti flying fox dan lain-lain Selain itu juga lokasinya itu instagramable Jadi banyak sekali spot-spot foto yang cantik ya Nah di depan disebelah kiri kita itu adalah masjid atau awun Yang sudah terkenal itu ya Nah masjidnya ini memang terletak di ketinggian nih guys Nah itu sebelah kiri kita itu masjidnya Jadi kalau mau menuju ke masjid itu Kita memang harus melewati anak tangga yang lumayan cukup banyak Jadi bagi yang sepuh-sepuh mungkin dipikirkan dulu kalau mau ke masjid ini Karena tangganya banyak banget Dan ini adalah jalur puncaknya ya guys Dimana biasanya disini itu rame sekali padat sama kendaraan Kita sudah lama banget tidak melihat kondisi jalur puncak ini sepi kayak begini Jalur ini memang selalu rame ya guys Apalagi kalau musim liburan anak-anak sekolah atau musim liburan nasional Jadi kalau mau menuju ke safari Kemudian mau ke taman bunga nusantara Atau mau ke arah Cianjur, Cipanak Pasti melalui jalur ini Makanya jalurnya selalu ramai Di samping itu juga puncak sendiri juga menyediakan banyak sekali destinasi-destinasi wisata Seperti ringung gunung, telaga cisaat, telaga warna Area kegiatan para layang yang juga banyak sekali yang bakal datang dan untuk menonton mereka main para layang Lalu kemudian juga banyak sekali resto-resto Lalu disini juga ada destinasi wisata yang banyak juga dikunjungi yaitu gunung emas Di dalam sana itu ada area kebun teh yang luas Ada tea bridge atau jembatan di tengah-tengah kebun teh Kemudian juga banyak penginapan-penginapan yang cukup bagus disana Maka itu menambah juga para pengunjung yang datang ke lokasi puncak ini Dan dalam kondisi yang lagi sepi gini ini adalah jarang-jarang terjadi guys Nah sebelah kiri kita itu adalah gunung emas yang tadi saya sebutkan Kita masuk ke dalam sana dan di dalam sana juga banyak sekali tempat wisatanya Nah berkuda, bisa T-walk, ada T-bridge, kemudian juga ada vila-vila, voltage, bungalow-bungalow Dan juga disana ada flying fox, kita bisa juga naik ke cafe, banyak banget Nah sekarang kita sudah mulai meninggalkan jalur puncak guys Dan ini sudah mulai menuju ke jalur yang menuju ke Cisarwa Nah oke guys sampai disini dulu ya Jalan berlintas di jalur puncak Pugor, Jawa Barat Ini hari kerja atau weekday sore hari di bulan Juli tahun 2022 Oke guys sampai ketemu di destinasi berikutnya Assalamualaikum